Hai kawan-kawan berjumpa lagi dengan Manok Kebun lah kali ini Manok Kebun akan review jebakan ini ya jebakan jebakan perkutut ya warna hitam nah ini bapaknya minta di review dulu sebelum dikirim ya tentang bagaimana cara penggunaannya ya tentang gimana cara agar berinya tetap awet ya ini akan saya tunjukkan gimana cara kerjanya jadi begini bahkan ini spesial warna hitam ya untuk burung perbututnya ini satu trap cara penggunaannya begini Pak ini tinggal kita tarik seperti ini tinggal kita kita tarik kemudian kita centelin sini nah sudah begini setelannya ada di sini kunci setelannya ada di sini ini ketika kita mau tangkringannya tinggi tinggal di lilitkan satu ini ketika kita mau rendah kita kendorkan lagi cukup begini ini kuncinya disini cara pasangnya begini kalau sudah begini kita coba ya mantap sudah bisa digunakan nah kemudian ke cara pasang pernya ini nanti tak lepas ya kalau mau kirim tak lepas gimana sih cara pasangnya oleh ini begini ini kita lepas dulu Oh ya untuk agar pernya awet nanti setelah tidak digunakan lebih baik pernya dilepas dari jaringnya begini nah biasanya kan bapak mau disimpan dilipatlah lebih baik pernya dilepas ya kalau mau melipatlah seperti sini aja kalau begini pernya dijamin awet Pak karena enggak aus nah nanti cara pasang pennya ini tak lepas ya Pak begini nah ini 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 tak lepas nanti kita nah cara masukinnya dimasukin saja ini ada lubangnya Pak tinggal dimasukkan lubang bentar nah begini ya kemudian kita pasang kita pasang keduanya kita pasang keduanya nah begini kemudian kita naikkan seperti ini nah begini Pak satunya juga begini sudah bisa digunakan ya begini ya Cukup mudah ya kita coba sekali lagi ya Pak ya kita coba sekali lagi ini kita tarik jaringnya jangan kita jenderalan sini ya kemudian kita tes pakai ini ini lebih ringan dari berkutut mantap mantap sudah bisa digunakan ya ini sudah dikasih double penguat Pak ya jadi setelah ini ditanam paku besi juga dikasih double penguat lagi nanti kalau jatuh sini tetap kuat Pak karena nanti yang namanya jebak ya kalau ada ada burung yang tingkahnya agak itu ya biasanya kan untuk mengantisipasi sangkar ini kalau jatuh tetap bisa digunakan kita selain buat model yang bagus juga harus mengutamakan kekuatan Pak ya ya nanti Bapak tetap bisa menggunakan lama nah ini sudah saya review ya cara pakainya cara setting tangkeringan ya cara settingnya ini nanti di lilitkan begini kalau mau tinggi kalau mau tangkeringannya rendah ya di ini ini rendah settingan rendah kalau mau settingan tinggi ya tinggal di lilitkan satu ini sudah itu saja ya Pak ya terima kasih sebelumnya ya sudah memesan ini sebelum dikirim tak review ya nanti sini dikasih tedaunan Pak ya lebih bagus dibelikan tedaunan yang mainan itu Pak garawet sini juga dikasih tedaunan sekarang enggak terlihat ini setelah setelah ya Pak ya nanti Bapak iya seperti apa ini sebelum dikirim kita review dulu ya sebelumnya terima kasih juga mau memesan bagi teman-teman yang mau memesan terus mau direviewkan juga nggak apa-apa jadi manapun yang tergantung pembeli ya ini nanti dikirim hari ini mau tak bungkus Pak ya nanti dapat percadangan juga ada channelannya juga terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya